Sekarang saya mau share screen sebentar lagi, puji Tuhan. Waktu saya datang ke Amerika tahun 70, cuma satu saja pikiran saya tujuannya. Jadi orang Amerika, nyimpi Amerika selama-lamanya, nggak usah kembali ke Indonesia. Sampai begitu cara mikirnya. Jadi dapat orang Amerika. Pak William, puji Tuhan. Terus saya pikir, jadilah impian Amerikaku walaupun dia itu waktu itu masih belum percaya Tuhan. Belum pernah ke gereja malah orangnya. Saya waktu itu sudah anak Tuhan. Saya ke gereja di Kartini 5 di Jakarta. Gereja Kristen, Jakarta. Itu berhubungan dengan saat segala yang di Malang itu. Pendetanya, Pendeta Ong Go Sanusi. Oh, Joshua Ong bukan? Pendeta Joshua Ong ya? Bukan, Ong Sen Yiu, musi. Saya bisa bahasa Mandarin. Kuo Yong Yan, musi. Yang sering datang ke Jakarta, ke gereja itu adalah Tuan Jing Hui, musi. Tuan Jing Tau Sen Xie Yen. Itu yang di Hong Kong. Nah, waktu itu saya ke Amerika. Saya ada di New York, Kuo Yi, Jiao Hui. Gereja Mandarin di New York. Saya tiga kali ke gereja. Rajin benar. Setiap minggu. Melayani ya, sebagai yang main piano, yang ini, yang itulah. Pokoknya saya paling muda kalau di gereja itu. Karena yang datang semua dari Taiwan, mereka harus sudah graduate dulu di Taiwan. Sudah ikut tentara di Taiwan. Mereka baru bisa ke Amerika. Jadi, mereka itu semua PhD, candidate. Sekolah di Columbia University. Saya yang paling kecil di sana. Umur 17. Jadi, mereka anggap saya yang ini yang adik mereka lah. Waktu saya di Manhattan School of Music. Waktu ketemu William di Columbia University, bagian sekolah perempuan itu, Barnard College. Saya pikir, nah ini dia nih. Jadi, tangkap dulu. Waktu saya lihatnya, pertama, saya kanya, eh, kamu ini orang apa ya? Kamu orang Jepang ya? Dia bilang, oh bukan, saya Chinese. Oh baguslah, mungkin orang Jepang, Chinese. Pertanyaan kedua baru, kamu orang Kristen? Ah, saya nggak pernah ke gereja, kata dia. Ya, apa pikiran saya? Udahlah, Tuhan tutuplah matamu. Nggak usah lihatlah, ini bukan orang Kristen. Saya ajak dia ke gereja. Terus, pendeta saya, Lee Hwi Musia, Pastor Philip Lee. Wah, semua senang lihat dia. Anak-anak Tuhan yang di gereja juga senang lihat dia, walaupun dia bukan orang Kristen. Akhirnya, dalam enam bulan, kami menikah ya, di New York, di Manhattan. Di Central Park West gereja itu. Puji Tuhan. Tapi Tuhan baik, Bo. Tuhan tidak, apa, saya bilang, oh Tuhan, udahlah, tutup mata saja, jangan lihat ya, apa saya mau kerjakan, saya akan kerjakan, nanti mau hitungan di belakangan, lah. Nah, itulah ceritanya mulai. Tahun 74, kami menikah, Juni 1, 76, dia ke Billy Graham Crusade, dia lahir baru, puji Tuhan. Tahun 77, dia dipenuhi roh kudus. Nah, waktu dia sama sekali berubah. Nah, terus dia bilang, aduh, Lucille, saya mau sekarang, mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya bilang, hmm, dalam pikiran saya, nanti kamu jadi, kita nih jadi miskin nih. Nyimpi Amerikanya, hilang semua. Hilang, terbang. Terus dia pergi ke sekolah teologi. Waktu itu dia hampir selesai. Satu tahun lagi dia selesai, dia punya PhD ya. Sudah tinggal masuk saja, dia punya desertasi ya. Terus dia bilang, kalau saya ini sekolah-sekolah lagi, seminari nanti, aduh, keburu Tuhan Yesus datang, kata dia. Saya mau, nih, yang saya lihat ini, di kisah rasul-rasul, saya mau lihat. Dia bilang, ya, dia sangat baru ya, jadi sangat fresh ya, itu firman Tuhan untuk dia. Eh, kamu kan dari Indonesia. Ayo kita ke Indonesia. Wah, aku bilang, nih, yang aku sumpah-sumpah, jadilah, terbaliklah sekarang. Saya bilang, jadi orang jangan sumpah-sumpah. Ya, kita punya hidup bukan di tangan kita. Kehidupan kita di tangan Tuhan. Amen. Tuhan yang tentukan, jangan enak-enak, sumpah ini, sumpah itu. Terus, dia bilang, ayo kita ke Indonesia. Saya bilang, wah, kalau ke Indonesia jadi bisi, nanti kita mati kelaparan nih ya. pikiran aku begitu. Aduh, sangat tidak rohani ya. Tapi begitu lah. Tuhan tahu ya, menemui kita di tempat mana kita, waktu itu posisi rohani kita. Haleluya. Aduh, Tuhan baik sekali. Kalau kita di, apa, di, di, apa, di hukum menurut apa yang kita, apa, sendiri ini sebagai manusia, cilakalah kita semua. Tapi Tuhan itu senantiasa. murah hati dan begitu menyayangi kita anaknya dan tidak tahu apa-apa. Nah, waktu itu saya harus ambil keputusan. Yang pertama, memang, tidak, apa, mengikuti firman Tuhan dan juga tidak mengikuti kehendak Tuhan ya. Kali ini saya bilang, oh Tuhan, engkaulah, kalau ini memang seruan engkau, panggilan engkau, biarlah, itu menjadi jelas. Karena, kemana saja suami saya pergi, saya sebagai istri, akan ikut Tuhan. Saya bilang, begitu sama Tuhan, dalam tiga hari saya berdoa, Tuhan memberi jawapan, ya di dalam hatiku saja. Saya tidak dengar suara, apa-apa, tapi saya tahu, yakin, oh Tuhan, ini lah. Dia, ya Tuhan, saya bilang, ya Tuhan. Jadi, bagilah kami ke Jakarta, tahun 78, waktu itu. Dan, ayah ibu saya kaget, luar biasa. David juga, waktu itu juga pikir kita ini sudah, tidak waras ya. Adik saya, adik saya waktu itu, juga masih belum ikut Tuhan ya. Tahu Tuhan, tapi belum ikut benar-benar. Dia pikir, kita ini sudah gila kali. Ngapain ya. Habis gitu, ada satu pendeta, pendeta Philip Teng ya, waktu itu. Dia dari Alliance Church. Dia bilang, kalau mau melayani Tuhan, pergi ke Kalimantan Barat. Nah, William itu jadi bingung, Kalimantan Barat kok namanya panjang amat. Dia tanya saya, apa itu Kalimantan Barat? Saya bilang, Kalimantan Barat itu Borneo, tahu nggak, Borneo. Wah, kagetlah dia ke Borneo. Aduh, kalau kita ke sana nanti, wah benar-benar bisa mati ke laparan, mati di hutan ya. Puji Tuhan. Nah, sembilan tahun lah kami di sana. Dan, anak-anak Tuhan yang datang itu, seperti, Ameng, Hana, semua itu, pendeta Antoni, itu semua anak-anak buah. Nah, mereka menghasilkan banyak sekali buah-buah ya, di Kalimantan Barat. Mereka memimpin gereja-gereja banyak ya, hasilnya. Puji Tuhan. Jadi, buahnya itu tetap haleluya. Memang kata Pak Paulus, nggak ada listrik, memang nggak ada listrik, Pak. Sampai kita di pinggir-kali kepuas. hampir nyasar. Waktu, hanya naik perahu saja yang 3 PK. Kadang-kadang yang nggak 3 PK lah ya. Hanyut di Kalikapuas itu. Tapi, puji Tuhan ya. Tuhan baik ya. Anak-anak kami semua lahir di Kalimantan Barat. Saya bilang, oh, anak-anak kami itu, anak-anak hutan, bukan orang hutan. Yang ketiga, Pak William yang menangani sendiri, nggak keburu, ke rumah sakit misi. Puji Tuhan. Ya. Jadi, anak kami yang paling mungsu, sekarang juga melayani Tuhan. Ya. Dia dan suaminya, dan dua anak yang, putrinya yang baru 3 tahun, dan 2 tahun, mereka sudah di Indonesia, setahun, kemudian kembali, Juli 15, gara-gara pandemik itu, yang luar biasa. Nanti, seminggu lagi, mereka akan berangkat kembali ke Indonesia, dan akan ke Salatiga, karena di situ mereka belajar bahasa Indonesia, kemudian mereka sudah siap ke Kalimantan Selatan, ke Banjar Masin, akan tinggal di Banjar Baru. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik, seperti yang kata Tuhan itu, barang siapa yang mentaati, seperti Abraham dan Sarah, juga akan diberkati, seperti Abraham dan Sarah. Itu semua berkat untuk kita, anak-anak Tuhan. Amen. Haleluya. Mari kita akan, kalau kalian inginkan, buku ini, kalau tidak salah, ada yang di dalam bahasa Indonesia juga, di e-book ya, kirim saja email, ke Pak William, saya share screen ya, sekarang. kirim ke email, ke Elijah003 at gmail.com, semua pelajaran akan ada di PowerPoint ini, dan juga kalau inginkan buku, buku yang kami catat, buku yang kami, apa, karang, bukan di karang, di catat, mengenai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami di Kalimantan Barat, ada, Dancing on the Edge of the World, on the Edge of the Earth, ya, minta saja kepada Pak William, dengan tulis email ke Elijah003 at gmail.com, puji Tuhan. Pak Paulus, tolong berdoa ya, sekali kita akan mulai ini, pelajaran. Pak Paulus, bisa tolong berdoa dulu Pak Paulus? Tidak kedengeran Pak Paulus, mic-nya dibuka. Selamat malam Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi, dan datang ke hadiratmu, kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang di luarmu, tidak ada segala sesuatu terjadi secara kebetulan, tapi segala sesuatu adalah di dalam berencanamu, sebab rancamamu, bukan datangan kami, dan jalammu bukan jalan-jalan. Tapi semua adalah karena kasih karuniamu, sehingga engkau mempersatukan kami yang ada pada malam hari ini, untuk belajar bersama dan mendengar apa yang akan diberitakan oleh Pak Surusil adalah mengenai firmanmu. Terima kasih Bapak dalam surga, sekali lagi kami meserahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jam-jam di muka ini kepadamu, di dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi, sekali lagi, kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint ini, kirim email saja ke ilajah003 at gmail.com. Boleh pakai bahasa Indonesia. Pak William lancar sekali bahasanya. Padahal kemarin, dia mulai dengan full gospel businessman yang di Indonesia. Saya di Pak William juga berkorbah atau mengajar ini dalam bahasa Indonesia. Dia punya bahasa Indonesia betul-betul standard Bible. Kalau saya bahasa Indonesia-nya, ya kecampur bahasa Jakarta. Video untuk training ini ada di YouTube. Ambil fotonya. Tujuan seminar tentang Elia ini. Sekali lagi akan saya uraikan tujuannya. Terutama adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Saudara-saudari, tadi saya dengar Pastor Suyi bilang kalau melatih murid-murid itu panjang waktunya. Discipleship. Betul? Paling sedikit Tuhan Yesus saja melatih murid-muridnya tiga tahun. Dengan penuh kesabaran. Puji Tuhan. Jadi, dan ini juga untuk saudara-saudari pakai. Semua. Ini semua PowerPoint. Saudara-saudari boleh dipakai. Boleh dihayati. Untuk mengajar yang lain-lain. Semua yang kami punya di sini, PowerPoint tidak ada, apa namanya, hanya boleh dipakai kita sendiri saja harus dibeli. Ini itu tidak. Ini semua firman Tuhan. Jadi, kita tidak jual ya firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, kalian boleh pakai untuk mengajar murid-murid yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya banyak ya. Karena Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Amen. Bahkan lebih besar lagi. Haleluya. Jadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita yang percaya kepadanya juga akan lakukan. Melatih pekerjaan-pekerjaan di ladang, sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya untuk menjelesaikan amanan agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Amen. Mari kita sekarang akan teruskan lagi apa yang kita selesaikan di sesi kedua. Jadi, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya kekuatan, tenaga, power, dan otoritas, wibawa, tenaga, dan kuasa. Kuasa itu otoritas. Dan sesudah itu, kita semua diutus sebagai saksi untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diutus. Setiap orang percaya. Mari kita lihat Lukas 10, ayat 9. Dan sembuhkanlah, inilah perintahnya. Sembuhkanlah orang-orang yang di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan sudah dekat padamu. Jadi, perintah Tuhan sesudah murid-muridnya atau orang-orang percaya yang mengikuti dia, percaya kepada dia, adalah sembuhkanlah orang-orang yang di situ. Tidak dikatakan doakanlah mereka yang sakit di situ. Tidak, sembuhkanlah. Nah, ini sangat penting. Kalau otoritas dan tenaganya, kuasa dan tenaga, power and authority itu, kalau tidak diberikan kepada murid-muridnya, Tuhan tidak akan perintahkan kita, sembuhkanlah. Kita tidak akan dapat atau mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang. Betul? Hanya berdoa saja. Tapi di sini, dikatakan dengan jelas, sembuhkanlah orang-orang yang di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Waktu kita sembuhkan orang, kasih tahu. Ini adalah dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dan otoritas daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka itu, kerajaan sudah dekat. Artinya, kerajaan surga sudah dekat padanya. Artinya, kita harus sudah sembuhkan orang, beritakanlah kerajaan Allah. Apakah kehendak Tuhan supaya saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya? Nah, kenapa saya menanyakan hal ini? Sebab, begini. Ujung-ujungnya adalah, eh, sembuhkan orang itu apakah memang kehendak Tuhan? Betul? Karena kita kalau lihat orang sakit kan, kita sering tanya, ya. Wah, apakah ini kehendak Tuhan supaya orang sakit ini sembuh? Ya, saudara-saudari, inilah pertanyaan yang akan memberi jawaban kepada yang itu. Apakah kehendak Tuhan menyembuhkan orang, ya. Nah, sekarang begini. Apakah kehendak Tuhan supaya saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya? Ya, iya bukan. Iya. Karena Tuhan selalu katakan, beritakanlah injil kerajaan surga. Nah, lihat luka 10 ayat 9. Di depannya, sembuhkanlah orang-orang itu. Nah, waktu kita akan beritakan kerajaan Allah kepada yang belum percaya itu. Jadi, ini di dalam satu kalimat, ya. Artinya, memang kehendak Tuhan juga untuk menyembuhkan orang-orang yang di situ, yang belum percaya. Waktu kita memberitakan injil. Jadi, saudara-saudari, inilah logos, ya. Ini bukan remah lagi, nih. Jadi, kita tidak usah tunggu. Waktu kita, apa, memberitakan injil. Oh, apakah ini orang yang sakit mau disembuhkan, apa enggak, ya. Saya lagi mau memberitakan injil. Ini konteksnya, ya. Saudara-saudari, tidak usah khawatir. Kalau lagi memberitakan injil, ada orang sakit, sembuhkan saja. Karena sudah diperintahkan di dalam luka 10, 9, dan luka 9 ayat 1. Itu sudah jelas sekali. Jadi, saudara-saudari, tidak usah bimbang kehendak Tuhan. Waktu menginjil, sembuhkanlah orang. Itu kehendak Tuhan. Jadi, jawabannya untuk apakah kehendak Tuhan supaya orang-orang disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Ya. Saudara-saudari, jadi kita tidak perlu tunggu remah, ya. Ini karena di konteksnya penginjilan, saudara-saudari. Kalau di dalam gereja, di antara orang-orang percaya, ya. Bukan begini langsung saja, ya. Benar, kata... Pasir suyi, ya. Membawa orang kepada Tuhan sebetulnya tidak banyak rewetnya, ya. Artinya tidak banyak komplikasinya, ya. Ini cepat, ini. Karena menuai. Kalau menuai, kan waktu ladangnya sudah matang, ya tuai saja. Betul? Tidak. Terus dibawa masuk, kan. Nah, inilah, ya. Jadi, waktu kita menginjil, kalau ada orang sakit, sembuhkan saja, ya. Nah, puji Tuhan. Apakah hendak Tuhan supaya saudara menyembuhkan orang sakit pada waktu saudara memberitakan kerajaan Allah? Jawabannya adalah ya. Jadi, jangan bimbang tentang kehendak Tuhan waktu penginjilan orang sakit, orang sakit, disembuhkan. Otoritas, yaitu authority dan tenaga, power, eksusia, dan dunamis, diberikan juga kepada ketujuh puluh murid. Ada orang bilang, hanya rasul-rasul saja, dua belas itu yang bisa menyembuhkan orang dan memberitakan injil. Yang bukan rasul-rasul semacamnya seperti kita ini, bukan yang kedua belas murid, yang pertama itu bagaimana? Ada juga yang bilang, sesudah kedua belas rasul-rasul itu pergi, artinya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Semua otoritas dan tenaga penyembuhan, mujijat-mujijat juga sudah tidak ada lagi. Oh, itu tidak benar ya. Otoritas dan tenaga juga diberikan kepada murid-murid yang lain, ketujuh puluh murid yang lain, untuk memberitakan kerajaan surga. Kita diperintahkan, diperintahkan menyembuhkan orang-orang yang ada di situ. Jadi, perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan roh kudus. Ibaratnya begitu. Melainkan kepada konteksnya penginjilan. Maksudnya, tidak tergantung kepada bimbingan roh kudus itu, bukan artinya roh kudus tidak membimbing kita dalam hal itu. Bukan, bukan. Ada orang pikirannya begini, oh, kalau aku lagi mengijil, aku harus dibimbing roh kudus dulu. Mungkin bimbingan roh kudusnya dalam manifestasi yang agak, kadang-kadang agak, misalnya ya, oh, aku mesti gemeteran dulu nih. Berarti roh kudus kasih tahu nih, wah, ini mesti sembuhkan orang. Atau aku mesti goyang-goyang dulu, katanya. Atau bulu tengkok di leher berdiri dulu. Baru itu bimbingan roh kudus, baru aku berani menyembuhkan orang. Itu yang ini di dalam kalimat ini yang mau diterangkan. Terangkan ya, jadi perintah ini, sembuhkanlah orang-orang di situ dan beritakanlah kerajaan Allah. Perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan roh kudus. Malahan sudah roh kudus di dalam itu membimbing kita. Amin? Roh kudus tidak akan meniadakan logos Tuhan yang sudah diperintahkan begitu. Bimbingan roh kudus itu tidak akan menyimpang daripada firman Tuhan itu. Malah roh kudus akan menguatkan firman Tuhan itu. Jadi, waktu kita menginjil, jangan ragu-ragu menyembuhkan orang. Nah, sebaliknya karunia kesembuhan untuk orang percaya memang bergantung kepada pekerjaan dan bimbingan roh kudus. Saudara-saudari, kalau kita di dalam perkumpulan orang percaya, sesi yang kedua saya sudah jelaskan perbedaannya antara karunia dan otoritas dan tenaga. Saya sudah jelaskan. Kalau saudara-saudari ingin melihat penjelasannya lagi, kembalilah kepada YouTube sesi kedua. Karunia kesembuhan itu memang karunia roh kudus. Dan biasanya berjalan di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Artinya di dalam gereja. Saudara-saudari, untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi, karunia kesembuhan berjalannya berlainan. Memang harus dibimbing oleh roh kudus. Jadi, roh kudus akan memberikan kita roh pengetahuan. Roh membedakan roh-roh yang lain. Roh kehikmatan. Jadi, itu adalah karunia roh kudus ada sembilan. Dan juga penyembuhan. Iman yang memindahkan gunung juga ada di dalam karunia itu. Karunia iman. Jadi, di dalam karunia kesembilan karunia itu berjalan di kumpulan orang-orang percaya. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah di luar orang percaya. Penginjilan kan selalu di luar. Jadi, kita sekarang begini. Kalau kita mau mengerti, artinya pelayanan kita itu waktu itu di dalam gereja kah? Di antara orang-orang percaya atau di luar gereja? Di antara orang-orang yang belum percaya? Nah, saudara-saudara, umumnya kalau karunia lebih banyak berjalan digunakan di dalam lingkungan orang-orang percaya. Kalau otoritas dan tenaga kebanyakan di jalankan di luar orang-orang percaya. Yang satu untuk penginjilan, yang satu untuk pembangun orang-orang percaya. Nah, umumnya memang bisa dipakai begini ya. Karunia juga bisa dipakai di luar dan di dalam. Otoritas dan tenaga juga boleh dipakai di luar dan di dalam. Bisa tumpang tindih ya. Saudara-saudari, nah kita pelajari dulu baik-baik apa ini perbedaannya. Kalau begitu, waktu kita pakainya, kita akan mahir dan berhasil. Jadi, enggak kebingungan. Karena ada orang bilang, eh, aku enggak punya karunia penyembuhan. Jadi, enggak bisa sembuhkan orang, saudara-saudari. Tidak punya karunia kesembuhan, tapi punya otoritas dan punya tenaga. Amen. Power and authority. Haleluya. Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kita kan melalui roh kudus. Jadi, apa yang Tuhan Yesus punya, kita punya. Amen. Haleluya. Otoritas dan tenaga untuk menguasai. Otoritas dan tenaga itu untuk menguasai penyakit dan setan-setan. Dibagikan kepada siapa saja yang diutus Tuhan. Memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang terhilang. Ini penting. Otoritas dan tenaga, mungkin kita enggak punya karunia. Mungkin ya. Tapi setiap orang, saya pikir punya karunia salah satu ya. Ada sembilan kan karunianya untuk membangun gereja kan. Untuk membangun tubuh Kristus kan. Tapi kalau otoritas dan tenaga ini, kita semua ada. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Untuk memberitakan Injil. Haleluya. Jadi, setiap orang-orang percaya. Cuma, kita tidak tahu. Punya enggak otoritas ini? Punya enggak tenaga ini? Sudah ada. Ibaratnya punya senjata, tapi tidak tahu punya senjata. Dan juga sudah tahu punya senjata, tidak tahu cara makanya. Ini sangat penting ya. Saya mengerti hal ini. Karena saya di gereja Injili lama sekali ya. Saya pelajari ini lama sekali. Kalau Pak William, dia memang tidak pernah ke gereja kan. Waktu dari mula-mulanya. Jadi, dia tidak mengerti hal-hal itu. Apa tidak ada ini, tidak ada itu. Dia tidak mengerti. Yang dibaca di Alkitab, langsung masuk ya. Langsung dijalankan. Juga enggak ada yang menghalang. Betul enggak di hutan? Tidak ada orang yang tahu. Eh, kamu enggak boleh ya menyembuhkan orang. Itu enggak ada yang kasih tahu. Ya, pokoknya apa yang dibaca di Alkitab, dijalankan saja. Saya pertama-tamanya dengarnya. Hah, kamu kok cara menginjilnya macam begini? Saya di gereja saya, di mana dari Jakarta ke New York, enggak pernah dengar. Loh, menginjil kok caranya begitu? Ya, saudara-saudari. Masih ingat kah ibu tua itu yang di pinggir Kali Kapuas itu? Waktu dia mau disembuhkan, waktu dia kena kutukan dari dukun itu, dia bilang matanya kan sakit. Terus dia tanya, eh, apakah kamu punya itu dewa? Bisa? Tolong saya. Wah, Pak William itu langsung jawabkan. Kalau nanti Yesus sembuhkan kamu, kamu harus ya percaya. Sayang, harus tercemakan. Kan dia masih pakai bahasa Inggris. Hah, saya bingung. Ini kok cara menginjilnya macam begini? Padahal memang cara menginjil begitu kan? Di dalam firman Tuhan. Kita hanya saking kebanyakan tradisi, kebanyakan apa, enggak tahulah, ketidakpercayaan atau apalah saja. Sakit mungkin takut, atau orang yang enggak sembuh. Nanti orangnya mati kalau kita doakan. Jadi kita macam-macam saja alasannya. Untuk Pak William, apa saja yang dilihat, dijalankan saja. Jadi, ya benar. Waktu dilayani dengan otoritas, ditengking itu kutukan, apa, dukuni itu, ibu tua itu kan sembuh langsung. Dia bilang, aduh, katanya. Dia pikir kita juga dukun, ya. Dia panggil sinsang, ya. Artinya guru, ya. Guru dia panggil. Ya benar juga guru. Hari ini guru. Ini sinsang, kata dia. Dipikirnya kita nih, satu dukun lagi nih yang hebat nih. Sinsang, katanya. Benar loh. Katanya yang adem-adem, ya. Dingin-dingin, turun dari mata saya ke hati saya. Sudah sembuh. Sembuh. Mau percaya Tuhan? Mau. Sekeluarga percaya. Hari ini, sekeluarga masih percaya. Kecuali suaminya. Sudah pergi. Ya, itu lama. Tapi, keluarganya yang sekarang pindah ke Jakarta, mereka masih percaya Tuhan. Haleluya. Dan di desa itu masih banyak yang percaya Tuhan. Ada gereja Pantekosta di sana. Di Biang. Saudara-saudari, hanya dengan begitu saja, ya. Jadi, kita harus percaya, saudara-saudari, firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca-baca-baca saja seperti baca mantra. Jangan. Masukkanlah ke hati kita. Jadi, hidup kita. Amen. Otoritas dan tenaga untuk menguasai. Itu menguasai, ya. Artinya, setan dan penyakit ada di bawah kuasa kita. Bagaimana menjalankan otoritas? Saya akan ulang lagi. Otoritas itu dijalankan dengan keluar perintah. Seperti perintah anjing kita. Anjing kita bawahan kita. Kita yang kasih makan dia. Kalau kita perintahkan dia duduk, sepatah kata duduk. Kalau perintahkan setan, sepatah kata keluar. Dalam nama Yesus keluar. Nah, itu otoritas. Dan waktu keluarkan perintah, jangan apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Apa namanya? Ragu-ragu. Bimbang. Bimbang, ya. Eh, Pak setan silahkan keluar, ya. Monggo, gitu, keluar. Jangan kalau perintah setan keluar itu seperti orang Batak, ya. Keluar kau. Saya bilang kalau orang Jawa, perintah setan, setannya nggak keluar mungkin, ya. Karena orang Jawa itu halus. Sorry, ya, saudara-saudari. Harus perintah setan itu seperti orang Batak. Keluar. Orang Batak, kalau barang orang, aduh. Mati kau. Jangan, ya. Kita harus perintahkan setan. Setan yang mati. Kanker yang mati, ya. Mati kau kanker dalam nama Yesus. Amin. Nah, tenaga bagaimana cara pakainya? Oh, di dalam Markus 16 dikatakan, Setiap orang yang percaya, tumpangkan tangan, lah. Letakkan tangan, menjama orang sakit, orang sakit itu akan sembuh. Nah, kalau kita tumpangkan tangan, tuh, melekat, ya. Tangan, ya. Melekat, ya. Sakit mata, sakit, apa, tulik, atau gagu, ya. Sakit jantung, sakit pinggang. Tetapkan tangan di sana. Apa yang mengalir? Tenaga kesembuhan. Power, ya. Seperti listrik, lah, ibaratnya. Mungkin orangnya merasa, mungkin orangnya tidak merasa, ya. Pokoknya, ada tenaga yang keluar. Seperti si ibu tua itu, ya. Dia merasa sejuk, ya. Mengalir. Itu tenaga. Kadang-kadang panas, ya. Kadang-kadang seperti listrik, ya. Saudara-saudari, itu tenaga untuk menyembuhkan. Nah, inilah lukas 10, ayat 17. Kemudian, ke 70 murid. 70 ini. Tidak tahu namanya siapa. Yang 12 kita tahu namanya. 12 rasul-rasul. Yang ini 70 tidak tahu namanya siapa. Mereka waktu sudah diutus, Tuhan Yesus sembuhkanlah orang-orang. Mereka kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami. Demi namamu. Nah, saudara-saudari, kita jangan takut setan lagi. Sekali lagi aku berkata, jangan takut sama setan. Jangan takut. Harusnya mereka yang takut kepada kita. Betul? Mereka di bawah kuasa kita. Ya. Dan setan-setan ini yang suka jalan-jalan, Dia suka godain orang di sana-sini, Di atas bumi ini. Bukan yang terbang-terbang ya. Yang terbang-terbang itu urusan malaikat. Malaikat bisa terbang, kita tidak bisa terbang. Yang urusan di bumi ini, Yang bikin rumah orang, Kacau, Masukin orang, Ribot ini. Itu masetan, saya suka bilang itu, Setan itu kurang kerjaan. Ganggu-ganggu orang. Usir saja, saudara-saudari. Mereka itu takluk kepada kami. Takluk kepada kita semua. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Nah, saudara-saudari, Saya pernah dengar, Orang usir setan. Ada yang pakai garam lah. Ada yang pakai, Entahlah, apalah dia pakai. Ada yang pakai, Mengkibar-kibarkan bendera lah. Ada macam-macam. Ada yang air suci lah, Ditimpuk kesana, Ditimpuk kesini. Udah gitu, Dia dangsa-dangsa lah. Di dalam rumah, Kibarkan bendera. Saudara-saudari, Setan mau lagi nonton, Jadinya nonton pertunjukan kita. Saudara-saudari, Tidak perlu. Datanglah. Ya, kalau orang rumahnya, Tuhan rumah itu bilang, Ya, saya mau setan-setan diusir. Kamu boleh usir. Langsung, masuk, berdiri. Dalam nama Yesus, Di dalam rumah itu ya. Keluar semua setan-setan. Dari rumah ini. Tidak boleh mengganggu lagi. Ajak juga sekeluarga mereka itu. Keluarkan perintah, begitu. Ya, jangan macam-macam. Banyak inilah, itulah. Setannya nanti ada di atas gunung lah. Setannya ada di gua, Ada di mana. Saudara-saudari, Itu mah jadi kita jadi dukun, Bukan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan, Perbedaannya dengan dukun, Jauh sekali ya, Saudara-saudari. Kita pakai otoritas. Untuk perintah setan. Untuk Hajar itu setannya. Kau dukun, Nggak boleh. Mereka mana berani hajar setan macam begitu. Pasti kasih kemenyan. Pasti kasih persembahan. Minta baik-baik setannya keluar. Dukun begitu caranya. Dan dukun tidak akan bawa kita kepada Tuhan. Tidak. Hanya minta duit aja. Betul tidak. Tapi hamba Tuhan, Bawa Kekuasaan Tuhan, Otoritas Tuhan. Usir itu setan-setan. Dan sudah itu kabarkanlah, Yang berkuasa, Yang bertakhtah di atas langit dan bumi ini, Adalah Tuhan alam semesta. Dan anaknya adalah Yesus Kristus, Yang dikirimkan kepada kalian, Supaya kalian boleh mengakui dosa, Dan bertobat, Dan kembali kepada dia, Menjadi anaknya. Saudara-saudari, Jadi berbeda sama sekali ya cara kita. Cara kita melayani itu penting, Saudara-saudari. Itu yang membuktikan kita. Siapa kita ini. Kan? Kita membawa otoritas dari nama Yesus, Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Dimana setiap lutut bertelut, Setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari. Jadi kita membawa injil, Dengan cara begitu ya. Luar biasa, Saudara-saudari, Sehamba-hamba Tuhan ini ya. Kalian mengajarlah kepada murid-murid Tuhan. Jadi menurut firma Tuhan, Sebelum memberitakan kerajaan Allah, Baiklah kita menyembuhkan orang sakit dulu. Benar tidak? Kenapa? Kasih laporan dari India lagi lah. Karena kami banyak melayani di India ya. Di Indonesia juga banyak laporannya. Tapi ini yang banyak ini ya. Kepada daerah yang belum terjangkau. Kami berpisah menjadi tiga kelompok. Satu kelompok betul-betul berhasil. Kami mulai melayani di satu rumah. Orang-orang mulai datang satu demi satu untuk disembuhkan. Dalam waktu 20 menit, Mayoritas penduduk desa berkumpul di rumah itu. Sekitar 90 orang. Banyak orang sakit disembuhkan. Sewaktu kami menumpahkan tangan atas nama mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Isa. Saya mengambil keputusan mengabarkan injil kepada penduduk desa itu. Mereka mengakui. Bahwa mereka belum pernah mendengar. Hal semacam itu. Dan tidak pernah menyaksikan mujijat seperti itu. Saya bertanya berapa banyak orang yang ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus atau Isa. Dan menerimanya. Yang mengujudkan kami. Hampir semua angkat tangan untuk menerima Isa. Lukas 10.9 kan. Sembukkanlah orang sakit yang ada di sana. Dan beritahu mereka. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dengan para murid tantangan Elia kami. Setelah kedua belas murid-murid ini dilatih dengan baik. Masing-masing dari mereka dikirim ke daerah yang belum terjangkau. Dimana mereka sekarang menyembuhkan orang-orang sakit. Dan memberitakan kerajaan Allah. Menurut Lukas 10.9. Nah latihan inilah dilatih dengan baik. Kadang-kadang mereka dilatih dua bulan. Terus diajak masuk ke dalam desa-desa. Dan mereka menyembuhkan dan mengusir setan. Dengan cara yang persis. Sama yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus sendiri lakukan. Laporan dari murid-murid yang banyak ya. Kalau kalian ingin masuk ke situs kami. www.thelijahchallenge.org Laporannya penuh. Laporan kesaksian-kesaksian ribuan ya. Kami punya situs itu ada kira-kira dua ribu halaman ya. Semua ini kesaksian dari mereka. Seorang gadis umur 10 tahun telah menderita gagal ginjal yang parah. Ini di India juga. Karena dokternya kira tidak ada harapan lagi. Dia tidak mau menemui dia. Pasti dia akan mati. Penglihatannya sudah terpengaruh dan dia menjadi buta. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Murid kami yang terlatih pergi ke rumah gadis itu. Dan meminta kesempatan untuk melayani di dalam nama Isa Amasih. Seperti Elias di Gunung Karmel. Dia mengeluarkan tantangan. Dalam seminggu gadis itu benar-benar sembuh. Dan kembali normal. Setelah ini sebagian besar orang di desa menjadi percaya kepada Tuhan kita Isa. Puji Tuhan. Seorang gadis yang dirasuki oleh iblis telah dikurung di kamar oleh keluarganya. Dia sering merobek pakaiannya. Ketika pekerja kami mendengar tentang kondisinya. Mereka pergi dan melayani dia dalam nama Isa. Ketika mereka menghadik roh gadis itu jatuh. Dan mulai berguling-guling di tanah. Puji Tuhan. Dia dibebaskan dari roh iblis. Seorang wanita. Diserang oleh roh iblis. Meskipun dia dan keluarganya beragama Hindu. Mereka memanggil bantuan pekerjaan kami. Ketika dia tiba, dia menemukan suami wanita itu juga diserang oleh roh. Saat dia mengenegur roh gadis itu dengan penuh keberanian dengan otoritas. Suami dan istri mulai tertawa. Dan berkata kepadanya. Siapakah kami yang datang ke sini untuk mengusir kami? Kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Setan galak juga ya. Tetapi selama beberapa menit pekerja terlatih kami terus. Jadi kalau setannya galak, kita juga harus lebih galak. Terus menegur roh dengan otoritas Tuhan. Setan itu akhirnya meninggalkan suami dan istrinya. Mereka berdua menangis dan membuang semua foto Hindu yang mereka miliki di rumah. Dan menerima Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudari, jangan satu kali aja kalau lagi tengking setan. Setannya galak, kita lebih galak. Setannya pergi, kita baru pergi. Jangan kita pergi duluan. Kalau misalnya mau hari kedua, mau datang lagi, boleh. Tidak apa-apa. Karena kita kan juga bisa capek. Pulang dulu. Setannya nih bandau kali ya. Pulang dulu. Besoknya datang lagi. Setan itu harus pergi. Pasti pergi. Saudara-saudari, nanti kita ajarkan ya. Iman yang mindahkan gunung. Setan ini kan gunung. Penyakit ini kan gunung. Bukan hanya satu kali saja kita perintahkan dia pindah. Dia pindah. Enggak. Mereka kadang-kadang bandel dan bebel. Harus kita tuh. Ibaratnya kalau kita nembak kan bukan nembak satu kali. Kalau nembak satu kali, kena ya. Puji Tuhan. Kadang-kadang berkali-kali baru musuh itu. Menyerah. Setan dan penyakit. Kadang-kadang mereka itu benar-benar bebel. Enggak mau pergi. Terangannya emang gak mau pergi. Dia sudah nyinep di rumah orang itu begitu lama. Sudah enak-enak sekarang orang luar datang mau usir mereka. Mana mau. Kita paksa mereka. Dengan tenaga dan otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amen. Haleluya. Sejak tahun 2018 laporan-laporan seperti ini yang telah kami terima dari India berjumlah. Sekarang sudah hampir 2.000, 3.000 tidak tahulah. Pokoknya kemarin Pak Subot. Kalau kalian ingin bertemu dengan Pak Subot, kami bisa kenalkan dia di India. Itu koordinator kami di India. Sudah ada 970 gereja rumah. Dan dia mengawasi kira-kira 230 lebih pekerja-pekerja, ladang Tuhan. Dan sekarang sudah ada kira-kira 38.000 lebih orang-orang percaya. Dan mereka itu semua dulu belum percaya. Dan sangat fanatik sekali. Mereka tidak mengenal apa-apa saja. Orang Hindu punya dewa-dewi itu 2 juta lebih kalau yang mau dihitung. Makin banyak makin meriah kata dia. Cuma satu kurang kata dia. Tuhan kita adalah satu. Amen. Kalau dewanya punya jutaan jadi bingung kan. Kesana kesini kan. Bagaimana melayani jutaan dewa. Saudara-saudari. Melayani satu saja. Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan yang maha kuasa. Bapak kita di sorga. Haleluya. Apakah panen ini bisa terjadi di Indonesia juga? Bisa. Tetapi harus ada murid-murid yang terlatih. Menyembuhkan orang sakit. Dan mengusir setan-setan. Sebagaimana Yesus lakukan. Amin. Nah. Ini tugas kalian untuk mengajar. Kami juga terus mengajar. Yang sudah diajar, mengajar lagi. Mereka mengajar lagi. Jadi turun-temurun kan murid-murid kan. Nah. Ini penting. Dan Tuhan Yesus inginkan yang sudah diajar. Malah melakukan yang lebih besar lagi. Amin. Haleluya. Nah. Ada guru-guru. Kalau kita lihat film-film silat. Kadang-kadang mereka itu. Suhunya bilang. Oh. Kamu ini murid saya. Ya. Saya tidak akan berikan kamu semuanya. Nanti kurang ajar itu murid. Kata dia. Jadi disimpan 5 persen. Kata Yesus. Supaya muridnya tidak balik. Nanti hajar dia lagi. Saudara-saudari. Kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan semuanya kepada kita. Malah memberikan yang terbaik. Malah lebih-lebih lagi. Tuhan Yesus inginkan kita. Berhasil. Amin. Melakukan yang lebih besar. Saudara-saudari. Sebentar ya. Ini ada. Dari Ameng Hana. Mungkin mereka tidak dapat. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Meng Hana. Kalian boleh ikut ya. Sama. Oke. Saudara-saudari. Jadi. Kami teruskan saja. Jadi. Kita mau melatih murid-murid kita. Dan. Keinginan Pak William dan saya adalah. Yang. Sudah dilatih. Akan melakukan yang lebih hebat lagi. Dan ternyata. Ya. Pak Subot ini. Melatihnya lebih hebat lagi dari kita. Betul? Puji Tuhan. Haleluya. Kalau yang. Muridnya lebih hebat dari gurunya. Artinya gurunya berhasil. Amin. Mereka harus berani. Masuk kampung. Yang belum terjangkau. Dan menjalankan luka 10. Ayat 9. Yaitu. Sembukanlah orang-orang yang di situ. Kemudian. Beritakanlah kepada mereka. Kerajaan Allah sudah dekat pada mereka. Amin. Sembukanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi setiap murid sudah diberikan. Setiap murid. Saudara-saudari. Artinya yang sekarang dengarkan. Firman Tuhan. Dengan saya. Sama-sama. Kita semua sudah diberikan otoritas. Dan tenaga kesembuhan. Amin. Bilang saya. Aku sudah diberikan. Aku sudah menerima otoritas. Dan tenaga kesembuhan. Untuk dipakai. Dalam rangkap mengabarkan Injil. Kepada orang yang belum percaya. Amin. Amin. Nah. Pertanyaan begini. Pasti. Kenapa bisanya orang sakit tidak sembuh. Pada waktu aku melayani mereka. Dengan otoritas dan tenaga. Dimana salahnya. Dimana kekurangnya. Seringkali. Kita jadi. Menyalahkan orang yang sakit. Kamu kurang iman. Jadi tidak sembuh. Orang sakitnya sudah sakit. Berat. Sudah menderita. Kita salahin lagi. Kamu yang kurang iman. Kita suruh orang sakit itu. Mengklaim kesembuhan. Oleh iman. Ini kata Tuhan. Kamu sudah sembuh. Sudah sembuh. Orang sakitnya disuruh klaim. Saya kasih tahu. Orang sakit itu. Biasanya tubuhnya sudah lemah. Dia menderita. Luar biasa. Kalau kita tambah. Itu lagi. Jadi beban untuk dia. Memang. Puji Tuhan ya. Kita lihat. Kalau orang sakit punya iman. Puji Tuhan. Tapi. Saya kasih tahu dulu. Tanggung jawabnya. Di tangan kita. Kita yang melayani itu. Memang kita sering ya. Lihat. Kalau orang sakit itu punya iman. Haleluya. Mereka datang. Memegang jubah Yesus. Mereka sembuh. Tapi kadang-kadang. Mereka imannya sudah lemah. Karena sakit. Sudah. 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 Jadi tanggung jawab. Kita yang melayani. Betul. Tetapi. Pernahkah Tuhan Yesus. Suruh orang sakit mengklaim kesembuhan. Supaya. Supaya. Kemudian hari mereka sembuh. Tidak pernah kan. Jadi. Turitilah. Cara Tuhan Yesus ya. Mari kita melihat. Bagaimana. Cara Tuhan Yesus melayani. Tuhan menyembuhkan orang sakit dengan nyata. Dan bukan oleh iman. Atau dengan mengklaim saja. Ini penting ya Karena kita akan melayani orang-orang yang belum percaya Orang-orang yang di luar dulu Nanti yang di dalam kita belakangan Yang sudah percaya kita belakangan Memang ada ayat Di sini katakan Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya Dan di rumahnya Kadang-kadang melayani Orang rumah sendiri Lebih sukar Suhan Yesus pun menemukan begitu Ia tidak dapat Mengadakan satu mujizat Di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Karena mereka tidak percaya Hanya beberapa saja yang disembuhkan Tetapi biar tidak percaya Masih ada beberapa yang Tuhan Yesus sembuhkan Betul? Tidak Jadi kita tidak bisa bilang Oh karena kamu tidak percaya Kamu tidak disembuhkan Bu Bukan begitu ya caranya Terbalik mungkin ya Soalnya begini Saudara-saudari Lihat Kita kalau lihat Petrus ya Oh Waktu Tuhan Yesus Jalan-jalan Lihat ibu yang menangis itu Anaknya mati kan Tuhan Yesus Mengasihanikan mereka Terus bagaimana Tuhan Yesus Jamah kan Orang mati itu Langsung orang mati itu Bangun Nah Adakah iman di sana? Tidak ada Yang punya iman Ibunya lagi nangis Mau kuburin anaknya Anak yang mati Ya terang tidak pun beriman Nah saudara-saudari Hanya Tuhan Yesus Karena dia merasa Berbelas kasihan Kepada mereka keluarga itu Tuhan Yesus Langsung jamah Orangnya bangun Jadi Jangan pakai Apa Ayat inilah ya Untuk Cari alasan Karena kamu tidak percaya Kamu tidak bisa sembuh Jangan pakai ayat ini ya Ini Ada sedikit kelainan ya Memang Jadi kalau pakai ayat ini Kita tuh Yaudah lah Gak usah nyembuhkan orang Yang gak punya iman Saudara-saudari Kalau ada memang sudah datang Kepada kalian Mereka punya iman ya Artinya mereka mau Menerima kesembuhan itu Ya Saudara-saudari Jadi Ayat ini Ya Jangan dipakai Untuk alasan Tetapi Perhatikanlah Bahwa Walaupun mereka Tidak percaya Tuhan Yesus Tetap dapat Menyembuhkan Bapak Beberapa orang sakit Kita melihat Bahwa Tuhan Yesus Jauh Lebih mementingkan Peranan Iman Murid-muridnya Iman kita ini Yang melayani Saudara-saudari Sekarang kita mau Bicarakan Kita yang melayani ini Inilah hal yang penting sekali Yang tidak difahami Dan Diabaikan Pada masa kini Mari kita selidiki Akibat daripada Kekurangan Iman Pada murid Tuhan Yesus Yang melayani Kesembuhan Kepada orang sakit Murid-murid Kristus Pernah gagal Menyembuhkan Orang sakit Kita semua Juga pernah Gagal Mari kita Lihat Alasannya Apa Sebabnya Dimana Matius 17 Ketika murid-muridnya Kembali Kepada orang banyak itu Datanglah seorang Mendapatkan Yesus Dan menyembah Katanya Tuhan Kasihanilah Anakku Ia sakit ayan Dan sangat Menderita Ia sering jatuh Kedalam api Dan juga Sering ke dalam air Aku sudah Membawanya Kepada murid-muridmu Tetapi Mereka Tidak Dapat Menyembuhkannya Saudara-saudari Di sini Bapaknya Lagi ngadu Sama Tuhan Yesus Wah Sebetulnya Murid Bapak itu kan Sangat mengharapkan Murid Yesus Namanya murid Harus bisa Melakukan Apa yang guru Lakukan kan Tetapi Mereka Tidak Dapat Menyembuhkannya Gawat Keadaannya Apakah Ayah ini Sangat kecewa Murid-murid Yesus Gagal Menyembuhkan Anaknya Tidak Sangat kecewa Bagaimana Tuhan Yesus Terhadap Kegagalan Murid-muridnya Sikap Tuhan Yesus Bagaimana Terhadap Kegagalan Murid-muridnya Maka Maka kata Yesus Hai Kamu Angkatan Yang tidak Percaya Dan sangat Sesat Berapa Lama Lagi Aku harus Tinggal Di antara Kamu Berapa Lama Lagi Aku harus Sabar Perhadap Kamu Wah Naik darah Tuhan Yesus Marah Besar Murid-muridnya Dikatakan Angkatan Yang tidak Percaya Dan yang Sesat Marah Besar Tidak Percaya Apa Sesat Dimana Sampai Tuhan Yesus Berang Gak Tahan Lagilah Berdiam Sama Kalian Ini Jadi Mertanya Kita Pernama Apakah Tuhan Yesus Mengharap Dan Menuntut Murid-muridnya Menyembuhkan Anak Itu Apakah Tuhan Menuntut Murid-muridnya Pada Masa Kina Juga Ya Waktu itu Tuhan Sudah Marah-marah Muridnya Gagal Kalau Sekarang Bagaimana Kita Ini Dituntut Tidak Menyembuhkan Orang Sakit Pada Waktu Memberitakan Injil Pertanyaan Ini Sangat Sakit Aduh Bagaimana Tuhan Yesus Dapat Menuntut Murid-muridnya Melakukan Mujijat Itu Oh Aku Bukan Tuhan Yesus Mana Bisa Nyembuhkan Orang Aku Bukan Rasul Mana Bisa Nyembuhkan Orang Itu 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 kan Kita Punya Alasan Tradisi Dan Cara Pemikiran Kita Basal Kini Sangat Berbeda Tuhan Yesus Marahan Mereka Angkatan Yang Sesat Dan Tidak Percaya Tidak Berimanan Bagaimana Kita Dapat Mengerti Tuntutan Tuhan Yesus Yang Tampaknya Keterlaluan Galak Benar Tuhan Yesus Dengan Alasan Apa Tuhan Yesus Dapat Menuntut Murid-murid Yang Melakukan Mujijat Itu Alasannya Tiga Mereka Adalah Murid-murid Dan Sudah Dilatih Melakukan Apa Yang Dia Lakukan Amin Murid Kan Dia Sudah Memberikan Kepada Mereka Otoritas Dan Tenaga Untuk Menyembuhkan Orang Sakit Dan Mengusir Setan Dan Ia Telah Memutus Dan Perintahkan Mereka Memberitakan Injil Dan Menyembuhkan Orang Sakit Nah Tiga Alasan Ini Sudah Sudari Cukup Tidak Tuhan Yesus Menuntut Mereka Bisa Menyembuhkan Nah Salahnya Dimana Lagi Bawalah Anak Itu Kesini Kita Teruskan Saja Tuhan Yesus Saking Marahnya Udah Kamu Gak Bisa Saya Yang Turun Tangan Bawa Anak Ini Kesini Dengan Keras Dengan Keras Bukan Dengan Sopan Santus Yesus Menegur Siapa Menegur Setan Itu Lalu Keluarlah Setan Itu Daripadanya Dan Anak Itu Sembuh Seketika Itu Juga Jadi Kenapa Murid 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 Tidak Bisa Mungkin Kurang Keras Kali Mungkin Ketakutan Kali Setannya Kan Gak Laku Anak Itu Di Hempas Kedalam Air Di Hempas Kedalam Api Setan Ayan Itu Gara Gara Kadang Anak Bisa Gara Ketakutan Kali Murid Apa Yang Kekurangan Jadi Bagaimana Caranya Tuhan Yesus Melakukan Mujijian Ini Dengan Berdoa Atau Tindakan Imamat Dengan Berdoa Tidak Berdoa Kan Pekerjaan Imamat Berdoa Arahnya Ke Atas Tuhan Yesus Tidak Berdoa Tuhan Yesus Pakai Apa Pakai Otoritas Ditegor Setan Ditegor Ditangking Diperintahkan Amen Otoritas Otoritas Pakainya Keluarlah Kata-katamu Dengan Perintah Dengan Tengking Dengan Keras Dan Bawahan Itu Harus Tunduk Dia Mengeluarkan Perintah Kepadanya Kemudian Murid-muridnya Waktu semuanya Suruh pergi Ketika mereka Sendirian Dengan Tuhan Yesus Bertanyalah Mereka Oh Tuhan Mengapa Kami Tidak Dapat Mengusir Setan Itu Apakah Mereka Tidak Punya Otoritas Punya Otoritas Tidak Beri-beri Tuhan Yesus Sudah kan Sudah diberikan Jadi Pertanyaan ini Mereka Punya Otoritas Punya Urapan Oh Kurang Urapan Loh Tuhan Yesus Nanti Jawabannya Akan jelas Sekali Bukan Kurang Urapan Saya kasih Tau Dulu Empat Alasan Kadang-kadang Kita Setannya Tidak Keluar Atau Penyakitnya Tidak Sembuh Atau Apa Saja Waktu Kita Layani Orang Yang Di Luar Ceritanya Orang Di Luar Kan Tidak Punya Iman Tidak Punya Apa Kan Mereka Datang Hanya Ya Udah Kehabisan Akal Udah Putus Asalah Ini Jalan Terakhirlah Oh Tuhan Kita Alasan Kita Yang Melayani Oh Bukan Ngehendak Mu Yaudah Habis Bekara Oh Bukan Waktunya Tuhan Alasan Kita Orang Sakit Itu Berdosa Orang Sakit Itu Kurang Iman Wah Ini Alasan Kita Tidak Pernah Lihat Kita Diri Sendiri Enggak lain Nyalahin Orang Pertama Yang kedua Satu Dan dua Dinyalahin Tuhan Yang ketiga Dan keempat Dinyalahin Orang sakit Berapa dari keempat Alasan ini Ya kadang-kadang Boleh juga Berlaku Terutama 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 Kalau kita Melayani Orang Percaya Kadang-kadang Memang Bukan Kehendak Tuhan Bukan Waktunya Tuhan Karena Orang Itu Tidak Mau Mengaku Dosanya Atau Mau Mengampuni Orang Memang Bukan Kehendak Tuhan Tapi Ini Untuk Orang Percaya Tapi Kalau Orang Luar Bagaimana Di dalam Lukas 9 Lukas 10 Memang Kehendak Tuhan Menyembuhkan Mereka Memang Kehendak Tuhan Memberitakan Injil Keselamatan Kepada Mereka Jadi Kesatu Kedua Untuk Di orang Luar Menggabar Berlaku Untuk Orang Di dalam Orang Yang Sudah Percaya Memang Berlaku Misalnya Orang Ini Ngerokok Sakit Jantung Atau Sakit Paru Paru Menantang Kepada Kalian Eh Aku Punya Kanker Paru Paru Terus Kamu Eh Kamu Harus Bertobat Jangan Ngerokok Nah Itu Bukan Gendak Tuhan Untuk Dia Sembuh Juga Bukan Waktunya Tuhan Karena Dia Masih Belum Mau Bertobat Betul Dan Orang Sakit Itu Memang Berdosa Yang Percaya Masih Mau Merokok Sampai Tidak Habisan Seperti Terowong Asap Orang Sakit Itu Kurang Iman Memang Dia Kurang Iman Dia Tidak Mau Percaya Kepada Tuhan Mau Bertobat Ini Untuk Orang Tapi Kalau Untuk Orang Belum Percaya Alasan Ini Tidak Berlaku Memang Sudah Gendak Tuhan Waktunya Tuhan Waktu Diberiatkan Injil Dia Selamat Memang Dia Masih Berdosa Memang Dia Kurang Iman Kan Terbalik Kan Sama Orang Yang Sudah Percaya Nah Tetapi Kalau Kita Waktu Melayani Orang Orang Yang Diluar Itu Yang Belum Percaya Kepada Tuhan Bukakan Handaknya Bukan Waktunya Jadi Kita Dorong Itu Tanggungjawab Kepada Tuhan Tuhan Ini Bukan Kandangmu Tuhan Ini Bukan Waktumu Jadi Salahin Tuhan Kita Menyalahkan Tuhan Oh Kamu Yang Berdosa Kamu Yang Kurang Iman Orang Sakit Yang Dinyalahin Orang Sakit Kesian Aku Udah Sakit Disalahin Lagi Tambah Tambah Sakit Enak Aja Kita Jarang Mempersalahkan Diri Sendiri Kok Yang Melayani Apa Aku Ini Diurapi Aku Ini Hebat Tidak Ada Salah Padaku Tetapi Disini Alasan Apa Yang Yesus Berikan Mengapa Anak Itu Tidak Disembuhkan Ia Berkata Kepada Mereka Karena Kamu Kurang Percaya Karena Kamu Kurang Iman Siapa Yang Disalahin Tuhan Yesus Marahin Mereka Angkatan Yang Tidak Percaya Dan Sesat Dikatain Mereka Sesat Wah Kita Dikatain Tuhan Sesat Sesat Dimana Tuhan Kan Aku Percaya Kepada Engkau Sudah Engkau Percayakan Aku Otoritas Tenagamu Tuhan Kekuatan Kepada Kami Jadi Kami Kurang Percaya Apa Tuhan Kurang Iman Apa Tuhan Sudah Perhatikan Apa Tuhan Yesus Katakan Disini Kita Percayakan Kepada Tuhan Yesus Amen Semua Kita Ini Percaya Amen Haleluya Tidak Ada Yang Bila Tidak Percaya Kepada Tuhan Tapi Sekarang Tuhan Yesus Karena Kamu Kurang Percaya Jadi Nggak Bisa Setan Itu Pergi Kurang Percaya Apa Tuhan Kesalahan Siapa Mujizat Ini Tidak Terjadi Apakah Karena Mereka Kurang Urapan Apa Iya Tuhan Tidak Bilang Kurang Urapan Karena Kamu Kurang Urapan Bukan Karena Kamu Kurang Percaya Kurang Percaya Apa Tuhan Karena Kamu Kurang Iman Kurang Iman Kepada Siapa Tuhan Karena Kamu Kurang Percaya Ini Urayanya Di bawah Sebab Aku Berkata Kepadamu Sekiranya Kamu Punya Iman Seperti Biji Sesawi Saja Wah Iman Seperti Biji Iman Seperti Bukan Iman Sebesar Harus Punya Iman Seperti Biji Sesawi Saja Apa Artinya Kadang-kadang Kita Kalau Gagal Kita Bilang Wah Kalau Iman Kita Seperti Bukan Iman Kalau Iman Kita Sebesar Biji Sesawi Saja Kalau Iman Kita Kecil Sebesar Biji Sesawi Itu Kecil Menurut Bahasa Yunani Iman Seperti Biji Sesawi Bukan Iman Sebesar Kalau Imannya Sebesar Biji Sesawi Iman Kecil Baru Dimarahin Tuhan Karena Iman Mu Itu Kecil Karena Iman Mu Iman Sebesar Biji Sesawi Di dalam Bahasa Yunaninya Bahasa Aslinya Iman Seperti Biji Sesawi Bukan Bukan Besar Kecil Biji Sesawi Apa Yang Di dalam Isi Biji Sesawi Itu Biji Sesawi Itu hidup Di dalam Itu Semua Yang Biji Sesawi Yang bisa Tumbuh Jadi Pohon Ada Di dalam Biji Sesawi Itu Dan Iman Ini Iman Yang Besar Bukan Iman Yang Kecil Iman Yang Bisa Menghasilkan Banyak Buah Iman Yang Bisa Menghasilkan Pohon Yang Besar Haleluya Jadi Jangan Alasannya Asal Aku Punya Iman Sebesar Biji Sesawi Kalau Punya Iman Sebesar Biji Sesawi Cilaka Bukan Besar Kecil Karena Iman Biji Sesawi Itu Kecil Tapi Seperti Biji Sesawi Seperti Hakikatnya Seperti Nuraninya Biji Sesawi Ciri 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 Biji Sesawi Iman Seperti Semua orang Ganti Itu Kata-katanya Bukan Iman Seperti Sebesar Iman Seperti Iman Seperti Iman Seperti Biji Sesawi Satu Biji Sesawi Kalau Kita Lihat Apa Besar Kecil Kecil Hampir Tidak Kelihatan Yesus Baru Saja Membengkak Murid Murid Karena Mereka Kurang Iman 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 Kecil Jadi Fokus Bukan Kepada Besarnya Biji Sesawi Melainkan Kepada Ciri Cirinya Jangan Lihat Besar Kecilnya Tapi Lihat Ciri Cirinya Apa Hasilnya Di belakangan Hasilnya Adalah Hasilnya Apa Dari Ini Iman Seperti Biji Sesawi Seperti Seperti Kalau Kamu Punya Iman Seperti Biji Sesawi Saja Kamu 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 Saya Saya dapat Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Dari Tempat Ini Kesana Setan Pindah Keluar Dari Sini Kesana Penyakit Pindah Dari Orang Ini Keluar Pergi Pindah Dari Tempat Ini Kesana Berkata Kepada Gunung Gunung Ini Musuh Atau Hambatan Atau Apa Saja Gunung Ya Tanger Ya Gunung Maka Gunung Ini Akan Pindah Saya Saya Akan Pajangkan Ini Firman Di Hadapan Saudara Saudari Ya Kita Akan Uraikan Lagi Ini Minggu Depan Ya Kenapa Mereka Gagal Karena Mereka Kurang Imannya Iman Apa Iman Seperti Bukan Iman Sebesar Iman Seperti Biji Sesawi Saja Rupanya Iman Seperti Biji Sesawi Ini Hebat Ya Iman Ini Besar Kan Bisa Kata Kepada Gunung Kepada Pangker Penyakit Setan Pindah Maka Gunung Ini Akan Pindah Oh Saudara Saudari Oh Rupanya Yang Dikatakan Iman Seperti Biji Sesawi Ini Yang Kata Tuhan Yesus Kurang Pada Kita Ini Iman Ini Bisa Mindahkan Gunung Dan Dengan Kata Kata Berkatakan Perintahkan Ini Apa Otoritas Haleluyah Pindah Dari Tempat Ini Kesana Gak Minta Minta Hei Gunung Pindah Setan Pindah Keluar Penyakit Mati Kau Kanker Kankernya Mati Gunungnya Pindah Setannya Keluar Haleluyah Nah Belajar Iman Ini Nah Saudara Saudari Iman Ini Luar Biasa Haleluyah Dan siapa yang berkata Kamu Saya Kita 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 Suka Nyanyi Allah Bindahkan Gunung Bisa Allah Memindahkan Gunung Tidak Mustahil Amen Caranya Caranya Bagaimana Waktu Kitab Kejadian Pasal Pasal 1 Ayat 3 Apa Allah Berfirman Jadilah Terang Apa itu Maka Datanglah Terang Itu Ya Ngesama Sekarang Tuhan Yesus sudah berikan Otoritas itu Ketika Kamu Berkata Kepada Gunung ini Pindah Dari tempat ini Kesada Baka Gunung ini Akan Pindah Dan Takkan Ada Yang Mustahil Bagi Haleluya Saudara-saudara Ini Perkataan Luar biasa Hebat Banyak Anak-anak Tuhan Tidak berani Terima Dia lihat Dia takut Malah Saudara-saudari Kita jangan Jadi penakut Anak Tuhan Tidak penakut Saudara-saudari Terimalah Firman ini Dan Hayatilah Dengan baik-baik Hafalkanlah Seminggu ini Kata-kata ini Coba pikirkan aja Anjing itu Anjing itu kan Bawahanmu Kalau Anjing yang hebat kan Artinya Anjing yang dengar kata kan Kalau kita perintahkan Eh kamu duduk Set Anjingnya duduk Nah Saudara-saudari Pelajari Iman macam begini Haleluya Jadi Kita harus belajar Iman ini Iman seperti Biji sesawi Aku berkata Kepada gunung ini Pindah Dari sini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Saudara-saudari Anda ragu-ragu Kan disini Ini seperti bos Bos yang bisa berhasil Adalah bos yang Kalau keluar perintah Kan gak Goyang-goyang Kan Betul tidak Tidak ragu-ragu kan Bos bilang Kerjakan ini Dia harap loh Bawahannya langsung Kerjakan Betul tidak Kalau bosnya Ragu-ragu Itu bawahan Jadi gak dengar Kita gagal Jadi bos Saudara-saudari Belajar ya Iman yang Mindahkan gunung Kita kasih nama Iman yang Mindahkan gunung Artinya Tidak ada Ragu-ragu Pindah Dari sini sana Maka gunung ini Akan pindah Tidak akan Yang mustahil Bagimu Haleluya Tuhan lagi Ngajarkan Suatu Rahasia Yang luar biasa Tapi tidak Dirahasiakan Kita aja sendiri Yang gara-gara Kurang iman Takut-takut Jadi ini Firman ini Diganti-ganti Gak tahu Diapain Disalah Gunakan Atau Diapakan Saya tidak mengerti Saya dulu juga Tidak mengerti Pasti Tuhan yang berkata Bukan aku yang berkata Oh Tuhan Yesus Kalau kamu punya iman Seperti biji sesawi saja Kamu yang dapat berkata Pindah gunung Kanker pindah Setan pergi Maka gunung Setan Kanker Akan pindah Dan tidak ada Yang mustahil Bagimu Tidak Ada Yang mustahil Bagimu Puji Tuhan Haleluya Para murid Kurang iman Yang memindahkan gunung Amin Iman Seperti biji sesawi Dapat memindahkan gunung Menyembuhkan penyakit Dan mengusir setan-setan Dan melakukan Hal-hal Yang Mustahil Para murid gagal Mengusir setan itu Karena Mereka Kurang iman Seperti biji sesawi Yaitu Kurang iman Yang memindahkan gunung Jadi Saudara-saudari Waktu kita Keluarkan perintah Jangan kita Tuh Di dalam hati kita Tuh Ragu-ragu Eh Gunung ini Pindah apa enggak Kelihatan loh Dari muka kita Kita itu Saya cerita dulu Ini pengalaman kami Waktu di 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 Hutan Kalimantan Barat Kami berdua Pak William Dan saya Dan Satu Murid Tuhan Pak Afok Melayani Seorang ibu Yang sakit ayan Orang Rumahnya datang Minta Kepada Pak Afok Kenal Pak Afok Kenal sama dia Baik ya Sudah lama Pak Afok juga orang yang Baru percaya Tuhan Kami baru masuk desa itu Kira-kira Ya Sebulan atau dua bulan ya Kira-kira Jadi kami juga berdua Pak William dan saya Juga belum pengalaman Pak Afok Orang baru Yang baru percaya Tuhan Disuruh melayani ini Ibu yang sakit ayan Orang rumahnya mengatakan Suaminya Aduh kalau sakit ayan itu Datang 4-5 kali Tiba-tiba orangnya terbanting Istri saya Terus berkepar-kepar Seperti Ya Ikan lah ya Yang Di daratan ya Yang Sangat menderita Ya Kita pergilah Melayani dia Waktu kita sampai ya Rumah itu tidak ada apa-apa Mereka itu Ya Tidak pernah mengenal Tuhan Tidak ada obat Miskin luar biasa Ya dia duduk saja di bangku kayu Ya gitu Duduk Bengong-bengong Terus kita mulai Sudah berbicara beberapa saat Kita mulai melayani dia Nah Waktu itu kita masih Hijau lah namanya Saya pegang kepalanya Ya Saya pejamkan mata saya William Pak William Juga disitu pejamkan mata Semua orang pejamkan mata Bayangin aja Pusir setan Matanya Pejam Pusir mulai Kita bilang dalam nama Yesus Setan keluar Setan ayan keluar Ini itu ya Kita Tiba-tiba Saya Kena diem-diem ya Udah lama Saya pikir Kenapa ya Kok diem-diem begini Eh Saya buka mata saya Tangan saya yang di atas kepala dia Sudah tersebar begini Jauh Saya kaget Saya menjerit William Lihat Tangan saya Tadi di atas kepala dia Sekarang sudah terdorong Wah Waktu saya menjerit begitu Pak William Juga kaget Ini setan kenapa Kurang ajar Benar Kaget-kaget ini Istri saya Pikirannya kali begitu Terus Kita bertiga nih Ramai-ramai Suaminya Ya berdiri saja Di sana Mulai usir ya Dalam nama Yesus Mata kita sekarang buka Nggak berani Pejam lagi Nama Yesus Nggak pergi setan Ini itu Ya Akhirnya si ibu ini ya Tengkurup ya Tengkurup ke atas meja Kan dia duduk di bangku Nami meja Tengkurup Ke atas meja Wah Pak Williamnya kaget Mungkin kita tengking-tengking Terlalu Keras kali Kaget kali si ibu Sekarang Ini tengkurup di atas meja Terus Pak William Ya Juga Pergi lihat ya Kenapa Ibu Ya Lihat dia begitu ya Kepalanya Terus tiba-tiba Itu Ibu Langsung ya Dari tengkurup Di atas meja Langsung Kepalanya naik Itu mata melotot Giginya keluar Seperti Apa Ia mengaum-aum Seperti Serigala Kita semua Mau diterkam Wah Pak Afok Orang percaya Yang baru itu Melihat begitu Ayo Guru Kita lari Lari sini Cepat lari Tuh pintu di sana Lari Cew Cew Katanya Sinsang Cew Lari Aduh Waktu itu Pak William Pikir Lari kah Tahu bagaimana Pokoknya Tapi tiba-tiba Juga ya Roh Kudus Yang beserta kita Terima kasih Tuhan Jangan lari Tiba-tiba Kalau lari Juga gak keburu Rumahnya kecil Pintunya Dekat sekali ya Gak keburu Melari kemana Di depan sebetulnya Laut ya Atau sungai Kalau lari Juga kejemur Tapi ke dalam Sungai Akhirnya Pak William Wah Dia juga langsung Eh Ini setan galak benar Terus Dia berhadapan loh Langsung Muka ke muka Mata ke mata Dia melotot Dia juga melotot Tapi dia bilang Dalam hatinya Itu jantungnya Bedebar-debar Ya setannya Gak tau ya Tapi mukanya Dia seperti Muka poker ya Orang main poker Hati Belagak-gak takut ya Pokoknya Lu galak Gue galak Dihantam Dalam nama Yesus Setan ini Keluar Makin Tengking Makin dekat Sampai hidung-kehidung Sama ibu itu Ya Dalam nama Yesus Engkau Pergi setan Ayahnya Pergi Pergi Walaupun jantungnya Bedebar-debar Pak William Tapi Mulutnya lebih galak Ya Puji Tuhan Eh akhirnya setan itu ya Takut ya Pergi Ya Ibu itu langsung Lemes ya Langsung Jatuh dia ya Aku pegang Puji Tuhan Setannya keluar Sudara-sudari Wah Habis itu kita belajar Hei Kalau mengusir setan Biar kamu takut Jangan kasih tau Setan kamu takut Jangan berdoa Eh Tuhan aku takut Ini setan Setannya galak Jangan doa Begitu Ya Oh tolong Nah Tuhan Setan ini Nggak mau keluar Jangan bilang begitu Terus bahasa roh Jangan Hantam saja Ibaratnya Udah terlaluan Udah kelanjuran Udah Udah pegang Pesol Udah pegang Tembakan Tembak saja Ya Dalam nama Yesus Engkau keluar Ya Biar kamu takut Kamu maju Nah Seperti Daud Hadapin Goliath Betul Daud kan tidak lari Goliath itu kan besar Daud langsung Maju Menghadap Setan itu Dan dilempar Itu batu Kena Goliath kan Sama juga dengan kita Saudara-saudari Kalau ngusir setan Ya Jangan kita yang lari Nanti kita diubar setan Harusnya kita maju Terus ya Jangan juga hati-hati Mata kita harus terbuka Jangan kita itu nanti Yang dicekek setan Saudara-saudari Puji Tuhan Haleluya Nah Dari situ kita belajar Kalau ngusir setan Kita yang harus lebih galak Lihat takut Jangan kasih lihat takut ya Jangan kita yang menjerit-jerit Tuhan tolong Jangan Maju aja terus Jangan kau keluar Pergi Sekarang Nah Saudara-saudari Kita sampai disini saja Sekarang kita melayani Orang yang sakit ya Siapa yang mau disembuhkan Kita sama-sama Saudara-saudari Hari ini Sudah sesi ketiga Dan sudah mengajar Ini Apa Iman yang memindahkan gunung Ya Iman seperti Biji sesawi Nah kita sudah dapat Otoritas Sudah dapat tenaga Sudah dapat Iman yang memindahkan gunung Haleluya Pakai Sekarang saudara-saudari Kita mulai Apa Latihan Makin latihan Makin banyak Makin sempurna Dan latihan dengan Latihan yang benar Pelajaran yang benar Dan itu akan jadi ampuh Ya saudara-saudari Haleluya Selamat menikmati